Hai semuanya kembali lagi di channel aku Aslim Nia Rahmadani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara mengambil uang yang ada di kantor pajak tanpa harus mengalahkan bosnya ya teman-teman jadi kita mengambil uang tanpa mengalahkan bosnya ya teman-teman Oke jika pengen tahu caranya simak tutorial ini ya teman-teman tapi sebelum mulai ke videonya jangan lupa buat dia belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu ya teman-teman dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya juga Oke kita lanjut aja teman-teman ke tutorialnya tuh Oke teman-teman aku yang pertama kita ajak dulu ya teman-teman kita ajak yang laki-laki dulu ya teman-teman kita ajak yang boy dulu ya teman-teman Oke nah sekarang aku mau kesana naik naik mobil aja ya teman-teman ke kantor pajaknya kita langsung aja menuju kantor pajaknya teman-teman Oke nah setelah itu kita langsung aja teman-teman ke atas ya teman-teman ya teman-teman Oke teman-teman Nah sekarang aku udah sampai di atas ya teman-teman di tempatnya bos kantor pajak ini ya teman-teman Nah kalau ingin mengambil uang yang ada di dalam itu ya teman-teman tanpa kita mengalahkan bos pajaknya itu gimana sih Oke simak tutorial ini aja ya teman-teman Oke nah sekarang kita away dulu ya teman-teman ke laki-lakinya white Oke nah setelah itu kita eh kalian ke sini ya teman-teman kalian ke sini terus kalian keluarin sepeda ya teman-teman Oke kalian klik menu cara edit item props nah kalian eh setelah itu kalian klik menu cara edit kalian eh ini ya teman-teman yang dibawa ini kalian eh jangan dicentang ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman jadi jangan ke centang ya teman-teman oke nah setelah itu kalian naik aja ya teman-teman nah disini kalian terus kalau nopel terus nopel terus nah kalian kan disini turun ya teman-teman nggak papa ya teman-teman turun nah setelah itu walaupun kita turun ya teman-teman tapi sepedanya udah nancep ya teman-teman pokoknya udah nancep gitu ya teman-teman nah sekarang kita langsung aja ke atas ya nah teman-teman nah itu sepedanya teman-teman sepedanya udah nancep seperti ini ya teman-teman jadi dia seperti ini oke terus yang kedua kalian gendong ya teman-teman kalian gendong yang boy ini ya teman-teman kalian gendong nah setelah kayak gini teman-teman kalian eh disini ya teman-teman kalian gendong terus di pepetin gini ya teman-teman lalu kalian klik action ya teman-teman action nah terus kalian ke boy nah teman-teman setelah itu kalian pencet ke boy ya teman-teman dan pindah ke boy nah setelah seperti ini ya teman-teman kalau sepedanya ingin dimasukin ya teman-teman kalian tinggal masukin aja klik menu cara edit nah disini kalian kali 10 kalian gendong terus dimajuin deh teman-teman nah seperti ini ya teman-teman nah setelah udah teman-teman kalian naikin ya teman-teman ada tulisan action kalian klik aja action ya teman-teman nah setelah itu nah disini kan ada emasnya ya teman-teman kayak emas nah cara dapetinnya kalian tinggal jalanin aja sepedanya ini ya teman-teman oke bismillah oke teman-teman nah berhasil ya teman-teman mendapatkan uang 500 ribu yen ya teman-teman nah tanpa mengalahkan bos pajaknya ya teman-teman oke nah sekarang aku mau keluar ya teman-teman lewat sini ini ini kayak pintu yang untuk buka berangkasnya ya teman-teman nah aku mau lewat sini aja untuk keluar nah sekarang kita udah berhasil ya teman-teman ntar ini aku ajak dulu oke nah sekarang kita udah berhasil mengalahkan eh berhasil mengambil uang yang ada di kantor pajak tanpa mengalahkan tanpa mengalahkan bosnya ya teman-teman jadi nggak perlu ribet untuk mengambil senjata membeli peluru itu tidak usah ya teman-teman jadi tidak perlu mengalahkan juga caranya begitu teman-teman caranya itu gampang banget kalian bisa praktekin ya teman-teman jadi tidak perlu mengalahkan ini ya teman-teman oke nah sekarang kita udah berhasil ya teman-teman nah sekarang kita bisa beli apapun ya teman-teman karena uangnya banyak banget ya teman-teman oke 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 oke